Sebanyak 8 ekor kasuari gelambir dilepas ke hutan Iwawa Kampung Nayaro, Kabupaten Mimika, Papua. Kasuari ini merupakan hasil sitaan dari Surabaya. Kasuari gelambir ganda ini merupakan hasil sitaan Balai Penegakan Hukum dan Balai Besar KSDA Jawa Timur di Bandara Juanda pada November 2017 lalu. Selanjutnya pada Agustus 2018 Balai Besar KSDA Jawa Timur bekerjasama dengan Animal Aid Network mengembalikan kasuari tersebut ke Papua. Kasuari tersebut kemudian dilakukan proses rehabilitasi di Nimbokran, Jayapura oleh Balai Besar KSDA Papua selama 6 bulan. Setelah kondisi kesehatan kasuari tersebut dinyatakan sehat, kemudian dilakukan pelepasan di hutan Iwawa Kampung Nayaro, Kabupaten Mimika. Setelah melalui proses survei pada 13-15 Februari 2019 lalu, di mana survei yang dilakukan itu dalam rangka untuk identifikasi. Hutan Iwawa dipilih dikarenakan merupakan wilayah sakral dari masyarakat adat Kampung Nayaro, dari kepemilikan marga Mifaro atau warga suku Kamoro, dan secara umum marga Tapura atau marga Tumua Nyirimu, sehingga masyarakat kampung tersebut tidak melakukan pemanfaatan hasil hutan tersebut. Direktur Konservasi Kenaikaragaman Hayati Indra Eksploitasia mengatakan, dengan melepas liarkan kasuari gelambir ganda ini ke alamnya, maka diharapkan dapat meningkatkan populasi kasuari di Papua. Namun tentunya peran masyarakat juga sangat dibutuhkan. Kita yang bekerja di hilir, artinya di tempat-tempat tujuan seperti Jakarta, Makassar, dan itu juga adalah tempat-tempat tujuan yang mampu untuk menciptakan supaya tidak terjadi keluar negeri. Nah ini tentunya upaya kita adalah kerjasama dengan pemerintah daerah dalam menangkau supaya tidak keluar dari tanah Papua. Kasuari gelambir ganda merupakan salah satu dari tiga spesies kasuari yang ada di Papua, dan merupakan satwa yang dilindungi undang-undang berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 1999 tentang pengawetan tumbuhan dan satwa liar. Dari tim IKA Papua Natan Making, kontributor AINews melaporkan. Pemirsa AINews Papua masih akan hadir kembali, tetaplah bersama kami. Pemirsa AINews Papua Pemirsa AINews Papua